Makanya Nabi Ibrahim AS berkata dalam Al-Quran, dikekalkan dalam firman Allah Ya Allah, ini berhala paling banyak menyesatkan manusia Patung, dia sendiri yang ukir, dia yang bentuk matanya, dia yang bentuk kupinya, dia yang warnain, dia yang pikul, ditaruh di tempat Dan kalau rusak, dia yang perbaiki, lalu dia panggil Tuhan Makanya Umar bin Khattab pernah di zaman khilafah beliau Beliau lagi duduk-duduk, kadang-kadang beliau senyum sendiri Tapi orang sekitar Umar ini segan untuk bertanya Satu waktu ada orang yang memberanikan diri bertanya, wahai amir mu'min ini, kenapa anda kadang-kadang senyum sendiri? Kata Umar, saya teringat masa jahiliya dulu Kami dulu di Mekah Kami diperintahkan dan sudah menjadi sebuah doktrin Harus kami menyembah berhala Harus Dan yang uniknya, harus batu yang dibuat berhala itu batu Mekah Enggak boleh batu dari tempat lain Dia bilang satu waktu Saya keluar safar Perjalanan perniagaan Saya lupa bawa Tuhan saya Jadi bukan dia yang bergantung pada Tuhannya, Tuhannya yang dibawa Saya lupa bawa Tuhan saya Di tengah padang pasir, saya ingin minta keselamatan Minta berkah Saya cari, di tas saya tidak ada Tuhan ini Dia bilang di sekitar saya banyak batu, banyak batu, tapi bukan batu dari Mekah Enggak boleh, harus dari Mekah Dia bilang saya tidak temukan dari Mekah kecuali bekal makanan saya Kurma Dia bilang saya susun, kurma itu menjadi seperti patung Lalu saya sembah Minta keselamatan, minta segala macam Setelah selesai saya lapar, saya potong kepala Tuhan saya Maka saya tertawa mengingat kejadian itu Kadang-kadang subhanallah saya tidak tahu orang-orang yang menganggap patung sebagai Tuhan ini Ada patung entah itu patung apa Kita mau bilang hewan bukan Mau bilang manusia bukan Hidungnya tajam, giginya keluar Segala macam, entah apa ini Dan uniknya banyak orang Islam ikut-ikutan Ada kadang-kadang patung ditaruh di depan rumah Sudah pendek, gendut, giginya tajam Tidak tahu apa ini, maksudnya patung apa gitu Saya pernah tanya salah satu diantara mereka Untuk apa ini? Ini bisa mengusir pencuri Pencuri bisa kencingi itu Itu faktanya gitu kan Itu patung, batu Jadi sebenarnya teman-teman sekalian Semua yang disembah selain Allah itu tidak ada maknanya Mereka tidak punya apa-apa Dan insya Allah sekali lagi saya bilang Besok kita akan terdaburi banyak sekali ayat Al-Quran Yang dimana Allah membantah semua Sesembahan selainnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!